Jadi orang yang gak percaya dukun, batal sahadatnya justru Jadi orang yang gak percaya dukun, batal sahadatnya justru Ini dia dengan secara jelas, secara jelas dan letterlet mengatakan bahwa Orang yang tidak percaya dengan dukun, maka sahadatnya batal Itu harus kita catat teman-teman Dan semoga para ulama mendengar video ini Semoga ustad-ustad di negeri ini mendengar video ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Salih Al-Walik Oke saudaraku, sahabatku, subscriber Caya Islam Kali ini kita akan membahas seseorang yang bernama Oibowo Firdaus Atau Bang Firdaus Dari video beberapa waktu lalu Saya juga sudah pernah mengupload mengenai orang ini Tapi gue ceritain lu tentang Yusuf Mansur Sejarah dan pengalaman gue sama Yusuf Mansur Yusuf Mansur itu teman gue tahun 90-an Dia teman gue waktu sama-sama di Lampu Merah Cengkareng Sebelum dia muncul dan viral Karena mewakili Katanya dia sebagai pengacara dukun-dukun se-Indonesia Jadi dia mewakili dukun-dukun se-Indonesia sebagai kuasa hukumnya Dan disini saya akan menampilkan video Pernyataan dia yang sangat-sangat perlu diperhatikan Karena pernyataan-pernyataan seperti ini Tidak boleh dibiarkan liar begitu saja Harus ada yang protes, harus ada yang kritik Dan saya ingin memperhatikan kepada teman-teman Dan melihat bagaimana nanti reaksi teman-teman Silahkan bereaksi di kolom komentar Dan semoga ulama-ulama atau tokoh agama Bisa mengingatkan orang ini agar tidak berkata sembarang Jadi orang ini viral Firdaus ini viral Karena berlawanan dengan Marshall Selaku pesulap merah Bang Marshall pesulap merah Dan saya tidak masalah dengan itu Itu walaupun saya lebih cenderung ke Bang Marshall Namun disini yang saya permasalahkan adalah Pernyataan dari Firdaus ini Yang mengatakan bahwa Disini dia mengatakan ya Tidak percaya dukun itu sehadapnya batal gitu Nanti teman-teman silahkan simak sendiri Bagaimana respon dari teman-teman Dan dengan adanya video ini Semoga dilihat dari para tokoh agama Ataupun para ulama Untuk kemudian memberi teguran kepada orang ini gitu Agar tidak berkata sembarang gitu Agar tidak memberi pernyataan yang nyeleneh gitu Aneh-aneh Nanti kita lihat teman-teman Agama ya iyalah Kalau orang bodoh Pasti analoginya miring Kenapa saya tegaskan disini Yang tidak percaya dukun Yang tidak percaya agama Karena dukun itu bagian daripada agama Khususnya agama Islam Jadi orang yang tidak percaya dukun Batal sahadatnya justru Nah ini saya tidak tahu apa maksudnya Yang jelas dia secara Secara jelas Itu mengatakan seperti itu Jadi yang tidak percaya dukun Itu batal sahadatnya Maksudnya apa disini gitu Maksudnya apa disitu Dia si Firdaus ini mengatakan hal-hal yang Yang tidak Tidak benar seperti ini gitu Maksudnya apa Tidak percaya dukun Kemudian Dia mengatakan orang yang tidak percaya dukun Maka sahadatnya batal gitu Oke kita lanjut sebentar ya Biar teman-teman simak semua videonya Iya benar Saadatnya bisa batal Kok percaya dukun? Iya Harus percaya dukun Gimana sih? Emang dukun apa dulu? Ikan kita gak boleh percaya dengan manusia Gimana sih? Kok gak boleh percaya dengan manusia? Ini lagi salah Ini kan dukun manusia Hmm kamu salah lagi Kamu mamanya salah Enggak udah jangan di Salah kamu Ini yang harus diluruskan Karena Kalian-kalian tuh udah terlanjur bodoh Dikebiri oleh orang-orang ateis dan komunis Masa harus percaya dukun? Hmm Dukun harus dipercaya ya dengan kita Hmm Siapa yang dukun? Kita harus percaya adanya dukun Adanya gak Kita harus percaya Dengan Dengan dukun Adanya dukun Kita percaya ada setan Ada jin Dukunnya Ada kan Ada dukun baik Ada dukun Nah Kamu cerdas Jangan Jangan percaya Wah Kamu percaya Kamu percaya lah Ngapain itu? Ada dukun Kamu Dukunnya gitu loh Adanya dukun Ada dukun Ini memang ngelantur Ngelantur banget Disini dia menyamakan model Dukun dengan jin Setan Memang Memang Makhluk-makhluk itu kita imani Tapi hanya sekedar kita imani Dan Kita bisa juga di Diumpamakan Untuk Membuat kita Untuk apa ya Pembenaran bahwa kita harus Percaya dengan dukun Maksudnya dia percaya dengan dukun Maksudnya apa? Kalau percaya dengan adanya dukun Iya Percaya dalam artian dukun itu Memang ada gitu Tapi Disini kalimatnya itu Mempercaya dukun Ada yang dia Kalimatin mempercaya dukun Maksud dari kalimat Mempercaya dukunnya itu apa? Kita harus percaya dengan dukun gitu Disini yang saya katakan Teman-teman Sebagai kita orang Umat Islam ya Kita sangat diharamkan Dan tidak diperbolehkan Untuk percaya dengan dukun gitu Jangankan kita percaya dengan dukun Kita mendatangi dukun saja Kita mendatangi dukun saja gitu Kita mendatangi dukun saja Ibadah kita tidak diterima Selama 40 hari gitu Tidak diterima Selama 40 hari Apalagi kita percaya Dan teman-teman harus catat Bahwa musrik Sirik Perbuatannya sirik Apa namanya? Musrik ataupun sirik Itu tidak diampuni dosanya ya Tidak diampuni dosanya oleh Allah Jika dia meninggal dalam keadaan Sirik atau musrik tersebut Maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat gitu Tidak ada yang bisa memberi Pertolongan di padang masyarakat sana gitu Jadi Hati-hati dalam Dalam berbicara Masalah bab kemusrikan Ini sangat-sangat fatal sekali Dan orang ini berbicara sembarang Kalau menurut saya Jangan percaya sama dukunnya mana Kalau lagi dukun yang Iya sekarang Jangan percaya sama dukunnya mana Anggap aja kamu ini Marsha Radiva Dukun cabul Dukun cabul? Iya Ada gak dukun cabul yang dilaporkan? Gak tahu Itu hanya yang korban aja Makanya kamu sedang beropini Itulah yang papi bilang Kamu jangan beropini Jangan ikut bodoh Karena Kebodohan kalian itu Melebihi daripada Kebodohan bebek Kenapa? Kalah sama dukun Dukun untuk melapisi dirinya Punya aktif pendirian Ahu Ahu apa segala Legalitasnya jelas Dukun kalau ada masalah Pergi ke polisi Enggak pergi ke podcast-podcast Menjek jelekan Menjek jelekan orang Tapi kenyatanya kan Rombongannya si Marsha Pergini ke podcast-podcast Minta pembelaan Itu bukan pembelaan itu mah Dia lagi di wawancara Salah Harusnya lah Yang berwajib Kelakuannya lebih profesional Dukun daripada mereka Apalagi si dokter Richard Lee Dokter Richard Lee Itu tuh Kelakuannya gak kayak dokter Udah makan aja Ngomongin orang lagi Aku tanya sama kamu Kamu sayang gak makut Terus? Enggak aku tanya Sayang Kamu sayang makut Gimana cara Memujudkan kasih sayang? Dengan memberikan makan Menyiapkan bagi Apa kamu bisa melihat Kasih sayang itu? Bisa Hanya bisa dirasa kan? Tapi tidak bisa dilihat kan? Itu bagian daripada Dukun Ya bedalah Dukunnya Terus-terus harus percaya gitu Jadi dia lagi diskusi nih Sama istrinya gitu Dan dia menganalogikan Dukun itu dengan Dengan rasa gitu Dengan rasa Dimana Dia itu kita percaya Tapi kita tidak bisa lihat Teman-teman bisa Saya pikir saya tidak perlu Jelaskan ya Analoginya ini Sangat cacat Nalar sekali Dan Dan tidak patut Untuk kita dengar Kata-kata yang Sangat tidak Tidak masuk ekal sekali Orang-orang yang Yang pinter Kalau menurut saya Dia bilang Apa? Analogi macam apa? Oke 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 Enggak mau Aku mau mongsi Saya sama Dukun Loh Nah ini yang salah lagi Pengetahuan dari mana Kita harus percaya Dukun Kita harus percaya Dengan Dukun Dasarnya apa gitu? Dari mana Dasarnya dari mana Ya cari sendirilah Nanti kalau debatnya Udah di tengah orang banyak Ditonton sama orang banyak Baru saya buka Baru aku buka Kenapa saya percaya Berpenuh dengan Dukun? Loh Gimana sih kamu? Kamu sayang Kamu untuk mewujudkan rasa sayang aja Kamu pakai syariat Dengan ngasih makan aku Masak ya kan? Untuk mewujudkan kasih sayang Gitu loh Kalau aku tanya Mujud kasih sayangnya apa? Kamu merasa gak saya kasih sayang? Kamu rasakan Lalu kamu implementasikan Gitu kan Dengan memasak makanan Buat aku gitu Itu wujud daripada Makanya Aku bilang Antara Sahadat tohid Dengan sahadat rasul Itu tidak bisa dipisahkan Antara yang goib Dengan yang nyata Itu tidak bisa dipisahkan Ketika kita bicara Masalah epistemologi Ngaco kemana-mana Kalau enggak Didampingi dengan Ilmu ontologi Dukun mah ada Dukun ada Tapi tidak untuk dipercayai Waktu kecil Waktu kecil Kamu bekal Mimpi gak? Bekal tahu gak? Kamu bekal jadi orang Ratusan miliar gini Harta kita Hah? Waktu kecil Waktu kamu kecil Di kampung sana Sukabumi Kamu pernah mimpi gak? Punya harta ratusan miliar Sekarang? Gak pernah mimpi Loh jangan ketawa Gak pernah mimpi kan? Akhirnya sejarah itu terwujud Kamu sekarang jadi Istri pengacara yang hartanya ratusan miliar gitu loh Amin Jadi Jadi jangan Jangan kamu yang menampil gitu Kalau udah jam 11 Mau berangkat Kusirin denger ceramahnya Ya ini istri saya Jangan diliatin aku lagi begini Istri saya yang cantik Kacau Istri saya yang cantik tuh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Atasnya ditutup-tutupi Kamu harus percaya Kamu tuh gak pernah Punya rencana Punya suami ganteng Kayak aku Cerdas dan kaya raya Gitu lah Punya aset ratusan miliar Kamu gak pernah mimpi kan? Akhirnya Allah SWT Menggiri kau ini Ini apa? Bagian daripada doa kamu Waktu perawan dulu gitu Waktu peran Ya Allah belikan aku Suami yang ganteng Yang cerdas Dan kaya raya Yang soleh Ih soleh juga Akhirnya kabulin Mahbubah Nga Tala Dan bisa berkira Oke Saya mau Pergi dulu Ke pengadilan Karena mau Sidang Terserah kalian Mau bilang sesat Mau apa itu Urusan kalian Semua Nafsi-Nafsi Karena ini negara Negara Pancasila Dan ada Enam agama Yang disini Yang mempunyai Mekanisme yang berbeda-beda Cara beribadahnya Ingat Jangan terstigma Dengan satu agama Negara Pancasila Semua orang bisa berpendapat Dan yang terpenting Kalian harus percaya Sama Dukun Nah kan Terakhir dia Masih tutup Seperti itu Dan yang terpenting Kalian harus percaya Dengan Dukun Dan dia bilang Ada enam agama Iya memang Dia juga bilang Situ jangan terstigma Dengan satu agama Dia bilang seperti itu Tapi di awal Di awal video tadi Kalau teman-teman ingat Atau lihat Atau mau flashback Putar kembali Disitu dia bilang Utamanya agama Islam Teman-teman harus catat itu Jadi Jadi disini Dan ada beberapa istilah Yang dia sebut Dengan istilah-istilah Islam Kayak syariat Segala macam gitu Dan perbandingan Atau analogi Yang dia ditunjukkan Kepada istrinya Ini diskusi dengan istrinya Yang menurut saya Istrinya jauh lebih cerdas Daripada dia gitu Makanya tadi Dalam doa itu Dalam dia berdoa itu Sempat Istrinya itu nyelanah gitu Menyelotok gitu Bukan nyelanah Nyelotok gitu Maksudnya Yang rasional gitu Berikan suami yang rasional gitu Karena Mungkin ya Mungkin dalam pikiran istrinya itu Dia sedang tidak Berpikir rasional Rasional sekarang ini gitu Malah berpikir irasional Yang gak masuk akal gitu Karena Analoginya sangat-sangat Tidak apple to apple sekali Contoh-contoh Perbandingan Sangat tidak apple to apple sekali Dan tidak Tidak layak Untuk menjadi contoh gitu loh Tidak bisa Disandingkan gitu loh Antara jin Setan Itu tidak bisa dibandingkan Dengan kita harus Percaya dengan dukun Bagaimana cerita aja Kita disuruh Percaya dengan dukun Dan kalau saya melihat ini Dan kalau saya melihat ini Kalau Dia harusnya orang ini Minta maaf Dengan-dengan pernyataannya Karena ini Dia dengan sesunggar Mengatakan bahwa Orang yang tidak percaya Dengan dukun Maka syahadatnya batal Maksudnya apa? Syahadat itu Syahadat itu identik Dengan agama Islam Tidak ada agama lain Jadi kalau dia bilang Di penutup videonya Ada enam agama Iya memang ada enam agama Tapi disini Dia dengan secara jelas Secara jelas Dan letter-letter Mengatakan bahwa Orang yang tidak percaya Dengan dukun Maka syahadatnya batal Itu harus kita catat teman-teman Dan semoga para ulama Mendengar video ini Semoga ustad-ustad di negeri ini Mendengar video ini Dan masih Terpanggil untuk membela agamanya Dan menasihati Atau memanggil si Firdaus ini Untuk dinasihati gitu Karena kalau tidak Orang-orang ini Akan banyak bermunculan Dan membuat pernyataan-pernyataan Yang nyelaneh teman-teman Jadi Tugas ustad hari ini Bukan hanya berceramah Di depan mimbar Atau di atas mimbar gitu Maka nahi mungkar Itu juga lebih penting gitu Bukan hanya sekedar Sekedar Apa namanya Sekedar memberi nasihat Kepada Itu tuh baik Tapi hari ini Sudah banyak orang-orang Seperti ini Yang kemudian Membuat pernyataan-pernyataan Nyelaneh Yang tidak masuk akal Yang di luar nalar gitu Di luar batas-batas Kewajaran kita gitu Bahkan dulu mungkin Tidak ada orang yang Berbicara seperti ini gitu Maka saya berharap Jika ada ustad atau ulama Yang mendengar video ini Maka Harusnya memberi suara Atau Atau minimal Menasihati orang ini gitu Ada-ada beberapa Beberapa ustad Yang kemudian Bersiteru juga Dengan orang ini Contohnya seperti Siapa ya Saya lupa namanya Ada ustad itu Yang sering Membawa Ustadz dari Sulaiman Terus ada Gus Miftah Yang saya lihat di video Yang saling Berado Argumen Nanti juga Insya Allah Akan saya tampilkan videonya Oke Sekali lagi Saya berdoa Dan kita Usahakan semoga 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 tokoh agama Di negeri ini Melihat video ini Dan Kemudian Memanggil orang ini Untuk dinasihati Untuk diberi nasihat Agar jangan berkata-kata Seperti itu Dan tidak masuk akal Apalagi Kalau mungkin Dia ini Sebagai umat Islam Oke Cukup sekian dari saya Saya harap See you On the next videos Selamat menikmati